Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kumbokarno Oke kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang Box Box buatan sendiri ini ya Jadi Masih banyak yang bertanya Di video yang sebelumnya Itu ukuran-ukuran Terus Kayak skemanya lah ya Ukuran-ukurannya Triplek berapa Panjang berapa Lebar berapa Tinggi berapa Oke kali ini saya akan menjawab Pertanyaan Yang Seperti itu ya Jadi Kebetulan disini saya Ini Ini Saya sedang Membuat box baru Box baru Box CSH 1400 Ini panelnya seperti ini Untuk ukuran panel Box CSH 1400 ini Ukurannya sama dengan box Sama dengan box CA10 Oke langsung saja saya ukur disini Untuk Kesamping ya panjang 48 cm Untuk tingginya Tingginya 11 cm Lalu ada yang bertanya untuk Lebar atau panjang kebelakangnya berapa Untuk panjang kebelakang bisa kita sesuaikan dengan hedging yang akan kita gunakan Seumpama kita Seumpama kita mau menggunakan hedging ukuran 30 cm Maka untuk panjang kebelakangnya bisa kita sepiling 10 cm Ya kita bisa sepiling 10 cm atau Ya 10 cm lah Untuk 30 cm berarti kebelakangnya menjadi 40 cm Seperti itu ya Untuk kebelakangnya kita sesuaikan dengan hedging yang akan kita gunakan Oke untuk box CSH ini Ini saya buat Seperti ini Oke saya mulai dengan untuk yang triplek dasar ya Untuk triplek dasar Nah ini kita buat Sama panjangnya dengan panelnya Ya ini 48 cm Untuk kebelakang ini saya buat Lunas ya Lunas 46 cm Untuk lunasnya 46 cm Jadi nanti untuk pemasangannya Untuk pemasangannya kita beri kayu dulu disini seperti ini Ini mundurnya 2,5 cm kebelakang Nah seperti ini 2,5 cm Jadi nanti untuk pemasangannya seperti ini Pemasangan seperti ini Lalu untuk samping Ini untuk samping Kita siapkan 2 Untuk kanan dan kiri Untuk tingginya Kita buat 12 cm 12 cm Untuk panjangnya Untuk panjangnya Kita samakan dengan Box yang Atau Dasar Triplek dasar Ini 46 cm 46 cm Lalu kita siapkan juga Kayu Untuk yang bagian atas nanti Penguat ya Kayu Saya sarankan kayu Jangan triplek Karena triplek Kalau kita skrup Akan mudah Apa ya Bosho Jawa ini londot Gampang Lost Doll Doll Jadi untuk kayu ini Kita Potong Nanti untuk atasnya seperti ini Untuk atasnya Untuk atas bagian Sini Seperti ini nanti ya Ini kita potong sama Panjangnya dengan Panel Yang kita gunakan Oke Untuk selanjutnya Saya akan menjawab Pertanyaan dari Pemirsa juga Yakni Tentang Almini Almini siku Seperti ini Lalu Perlaknya Seperti ini Ini perlak Motif Kulit Jeruk Seperti ini Lalu Untuk yang Bagian depan Ada yang bilang U Ada yang bilang M Bentuknya Seperti ini Untuk lubangnya Ini Lubang Dari Almini Almini ini Bisa dimasuki Untuk 9 mili Triplex 9 mili Mas Kalau kita mau bikin Dari triplex 12 Bisa 12 bisa Cuman Harus mengurangi Di bagian Depan Atau bibirnya Yang bagian depan Sini Agar bisa masuk Agar bisa masuk Ke Bagian Penjepit ini Jadi ini Bisa masuk Seperti ini Kalau 12 Centi 12 mili Harus Ngurangi Lalu untuk Belinya Dimana Mas Untuk beli Kita Tidak Bisa Mendapatkan Di toko Toko Aluminium Yang Umum Jadi Belinya Di toko Khusus Untuk Sound System Jadi Untuk Sound System Biasanya Untuk Bok Bok Atau Untuk Bok Aksesoris Jadi Tidak Bisa Tidak Ada Di toko Sembarangan Untuk L nya Seperti ini Corner Siku Corner Ini Juga Mungkin Di toko Elektronik Biasa Ada yang Jual Di Online Juga Ada Bisa Beli Di Online Silahkan Oke Untuk Yang Ini Akan Saya Rakit Ya Akan Saya Rakit Jadi Pertama Kita Siapkan Kayu Yang Ini Kita Lem Kalau Saya Beri Lem Biar Lebih Kuat Ya Saya Beri Lem Lem Kayu Biar Lebih Kuat Lalu Kita Pasang Seperti Ini Lalu Kita Lepaskan Seperti Ini Kita Beri Tanda Dulu Untuk Lubang Lubang Lalu Kita Bor Setelah Dibor Kita Pasang Skrup Untuk Skrup Gunakan Yang 2,5 Atau 2 Mili Ya Skrup Seperti Ini Kecil Oke Setelah Terpasang Untuk Panel Depan Dan Belakang Kita Pasang Rifle Yang Bagian Samping Kita Gunakan Lem Agar Merkatnya Lebih Kuat Ya Kita Lepaskan Seperti Ini Lalu Kita Paku Setelah Terpasang Untuk Sisi Kanan Dan Kirinya Seperti Ini Untuk Selanjutnya Kita Pasang Kayu Untuk Penguat Atasnya Untuk Penguat Bisa Kita Berikan Lem Juga Di Samping Samping Lalu Kita Paku Oke Setelah Kita Pasang Untuk Penguat Atas Depan Dan Belakang Jadinya Seperti Ini Lalu Kita Bor Kita Bor Di Sini Oke Setelah Kita Skrup Semua Maka Jadinya Seperti Ini Seperti Kita Membuat Bok Salon Kita Kasih Lem Di Pas Siku Sikunya Oke Jadinya Akan Seperti Ini Rapi Kok 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 Ya Kuat Lalu Untuk Tutupnya Untuk Tutupnya Kita Ukur Lunas 49 cm Kom 7 Nanti Tutupnya Seperti Seperti Sudah Saya Siapkan Sudah Saya Potong Tutup Seperti Ini Ya Nanti Nanti Akan Jadinya Seperti Ini Untuk Mentah Nya Jadinya Seperti Ini Ya Untuk Matang Jadi Seperti Yang CA 10 Itu Seperti Itu Oke Lor Saya Kira Cukup Sekian Dulu Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Semoga Terjawab Semua Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Bok Power Ini Oke Lor Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Kom Terima Pensi Tunggu selamat menikmati